Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk kalian yang mau nonton video ini Sebelum dilanjutkan Sekali lagi Mas Tulus tegaskan Mas Tulus tidak pernah memaksa Jedengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan Dan tidak pernah memaksa untuk Menerapkan kemudian Mempercayai segala sesuatu yang ada Di video ini, oke Suka tonton, tidak suka, silahkan di skip Terima kasih orang baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita lanjut tonton videonya Saya tegaskan sekali lagi Bahwasannya saya tidak membuka praktek Dimanapun dan tidak menerima Tarif berapapun Terima kasih Jangan lupa Like, comment, dan subscribe ya Terima kasih orang baik Jangan lupa Like, comment, dan subscribe ya Terima kasih orang baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua dan juga Salam jumpa untuk para subscriber Berbik Tulus official dimanapun Kalian berada ya Salam jumpa bersama Mas Tri Kesempatan hari ini Adisi ke-29 Eh, tanggal 30 Duh sebelumnya sini Hah? Tanggal 30 April 2022 Tepatnya di hari ini Di hari Sabtu Di hari weekend Masih Untuk yang sedang mempersiapkan Buat perjalanan pulang Hari ini ada yang mulai On the way pulang ya Sudah mulai berangkat ke kampung Ada yang sudah sampai kampung Ada yang baru mempersiapkan Ada yang lagi sedih-sedih Karena gak bisa pulang kampung Ada yang lagi sedih Karena gak punya uang Macem-macem pokoknya ya Yang kita hadapi sekarang Mendekati Idul Fitri Pokok E Apapun yang sedang kalian hadapi Sekarang siapapun jenengan Dimanapun kalian Posisinya seperti apapun Tetap semangat Pokok E Mastu doakan Semoga Allah cukupkan kebutuhannya Meskipun Oke Kita dirantau Kita jauh dari keluarga Karena ada beberapa pekerjaan Yang memang tidak bisa ditinggalkan Atau mengecualikan Kita Untuk menjalankan Yang namanya Idul Fitri Kadang-kadang ada rollingan Ya kan Ada pekerjaan yang harus dikerjakan Pas hari Rai Idul Fitri Pokok E Siapapun jenengan tetap semangat Yang punya rejeki Alhamdulillah Yang gak punya rejeki pun Jangan lupa ucapkan Alhamdulillah Makna lebaran bukan semua Yang harus baru Atau semua yang harus kita bisa Pamer sesuatu yang kita punya Tetapi Lebaran disini adalah Tempat kita untuk Merubah diri kita menjadi lebih baik Itu lebih semangat lagi ya Pokoknya semangat yang sedang berjuang Buat keluarganya Ibu, bapak, emas, mbak, adik Sedang berjuang Buat keluarganya Menafkahi keluarganya Tulang bungkung keluarga Tetap semangat Allah cukupkan Allah sehatkan badannya Allah sudah siapkan Hadiah terbaik Buat kalian para pejuang keluarga Saya yakin dan percaya Allah itu maha baik Allah itu maha adil Allah itu maha mengabulkan Jadi Kalian tetap harus semangat Dengan apa yang sudah kalian lakukan Suatu ketika Allah akan membalas dengan Sesuatu yang lebih baik lagi Amin semangat ya Salam kenal Untuk yang baru pertama Kalau kalian nonton video ini Mastu ucapkan salam kenal Jangan lupa langsung di subscribe Tombol loncengnya juga dihidupkan Dan juga buat kalian Sudah sering bulat-bulat ke sini Mastu ucapkan Selamat datang Jangan lupa di like Di share Dan jangan lupa juga Untuk dibantu Dengan tidak men-skip iklan ya Meskipun dengan kondisi sekarang Masya Allah Mastu ya pokoknya Kalau ngebahas sesuatu Yang tidak viral Atau tidak sesuatu Yang tidak berhubungan dengan Prediksi dan lain sebagainya Pasti akan sepi Tapi alhamdulillah Aku gak akan ngeluh dengan itu Jadi disini adalah Aku pengen berbagi info Berbagi apa Berbagi sesuatu yang Yang bermanfaat buat kita Supaya kita menjadi lebih Apa namanya Lebih Mengerti Soal Oh dunia gaming ternyata ini Jadi tujuan aku sebetulnya Bukan soal viewersnya Tapi Oke Kalau yang lainnya bisa 3000-4000 Aku di bagian yang Soal info pengetahuan Malah kadang-kadang Hanya 1000 viewersnya Ya oke Aku sedikit ngerasa kayak Apaan sih ini kok Kayak gini ya Tapi ternyata ya oke lah Semua orang punya Punya apa namanya Punya minatnya masing-masing Tapi gak apa-apa ya Selamat pagi Siang sudah dan juga malam Untuk para subscriber Big Tulus Oficial Tanpa Terkecula Dari Sabang sampai Marauke Dalam sampai luar negeri Selamat menyongsun Hari Redul Fitri Tetap semangat Yang lagi puasa Semangat puasanya Mudah-mudahan lo terima puasanya Tetap semangat juga Untuk saudara-saudaraku Yang non-muslim Juga tetap semangat Menjalankan ibadahnya Sesuai dengan keyakinan masing-masing Tetap semangat Semoga Tuhan menerima ibadah kita Amin Dan Masih mau cuman Terima kasih banyak Untuk teman-teman yang sudah membantu Sedekah Takjil kemarin Sudah digelar Dan Alhamdulillah Terakhir di bulan Ramadhan Jumat terakhir Mudah-mudahan Bulan-bulan berikutnya Atau tahun-tahun berikutnya Kita masih bisa ketemu lagi Masih bisa sedekah lagi Dan terima kasih Mbak-Mbak Aldo yang sudah membantu Sedekah Nasi Box Sementara waktu Sedekah Mas Tulus Hanya larikan ke Sedekah Nasi Box saja ya teman-teman Nah Untuk teman-teman yang membantu Sedekah Nasi Box Gimana caranya Klik kolom deskripsi sekarang Ada nomor rekening Di area atas Nama Tulus Riyato Transfernya minimal Rp12.000 Maksimal terserah kalian ya Jadi nanti Kalau sudah transfer Silahkan konfirmasi Dan untuk yang pesan Minyak bidara Masti minta maaf Sementara akan close Sampai minimal Minimalnya adalah Hamin 3 H plus 3 Maksudnya H plus 3 Setelah lebaran Baru bisa ada pengiriman Sebelum itu Masti tidak bisa ada pengiriman Jadi minta maaf ya Yang sudah ini-ini Ditahan dulu Pokoknya yang mau pesan Minyak bidara Silahkan langsung Gila dari sekarang Belajar lagi Kirimkan nomor HP Nama penerima Alamat RTRW Dan lain-lain Yang lebih lengkap lagi Supaya lebih mudah dikirim ya Terima kasih banyak orang baik Yang sudah bantu sedekah Sudah kasih THR Juga terima kasih Berkas selalu Murah rezeki Allah tukar dengan rezeki Yang sudah sedekah nasibok Juga terima kasih banyak Yang sudah sedekah takjil Terima kasih banyak Allah tukar dengan rezeki Lebih melimpah Allah tukar dengan dimudahkan Segala urusan baiknya Dan juga semoga Allah Kabul hajat baiknya Apapun hajatnya Hajat baiknya Semoga Allah kabul Amin Ya Allah Semangat Semangat dan semangat Hari ini pengen bahas apa Mastya Oke Aku pengen lompatin Kemarin ada beberapa cerita Soal kesedihan Dan juga ceritanya si Abdul Mungkin Mastya akan bahas besok ya Teman-teman Sementara waktu Mastya ingin fokus Ke satu Dulu Beberapa minggu yang lalu Mastya sudah pernah membahas Soal Sorry Ada jin yang memang Sedang ditugaskan Untuk menghasut seorang Sorry bukan menghasut seorang Tapi menghasut Para alim ulama Para pemuka agama Bukan hanya Islam Tapi pemuka agama Tetapi Mereka sedang Memfokuskan dirinya Ke arah Islam Tetapi ternyata teman-teman Kita Dalam lingkup keluarga besar Dalam waktu dekat Intinya di bulan Akhir bulan April Sampai di awal bulan Mei Itu harus lebih hati-hati Lebih waspada Karena Mbah Dajjal Juga sedang menugaskan Salah satu anak muridnya Yang akan menghasut Untuk Apa Ini akan ada Konflik di dalam Anggota keluarga Di dalam orang yang Bersaudara Jadi ada lingkup family Di situ Tidak se Sorry dalam arti ini Tidak sedara Mungkin Tapi ada lingkup family Anaknya Pak Ade Dengan Pak Ade satu lagi Anaknya Wah Dengan Ci Dengan ini Dan sebagainya Dan ini Sebuah cerita Yang pengen aku ceritakan Supaya kita bisa Lebih Lebih waspada lagi Maksudnya lebih bisa Apa namanya Lebih meng-create Hati kita Untuk lebih hati-hati Dalam hal ini Oh iya kemarin Ada yang WhatsApp aku Masteku Anuto Artinya itu lembut banget Gampang nangis banget Iya Aku kan soalnya begini Aku pengen Pengen Kalau bisa Kalau bisa nih Kalau Allah cukupkan Aku bisa pengen banyak Membantu orang banyak Itu loh Pengen Pengen banget Bantu orang banyak Dengan segala keadaanku Dengan apapun keadaanku Sekarang Aku pengen banget membantu orang Jadi ketika aku denger Ada temen yang curhat Bilang kalau dia tuh Lebaran dia belum punya uang Lebaran belum punya baju lebaran Rasanya itu kayak Aku diiris-iris batinku Gitu loh Jadi tak kirimin baju Yang murah-murah aja Yang aku bisa beli Tak kirimin kue Yang aku punya Gitu-gitu Jadi aku tuh orangnya Dibilang sombong Ya emang sombong Soalnya Amit Mastek juga bukan orang berada Tapi sombong gitu loh orangnya Kalau pengen ngasih Ya ngasih Tanpa mikir panjang Itu jeleknya saya disitu Jadi Gampang nangisan gitu loh Gak bisa ngeliat orang susah Gak bisa aku Jadi Kalau bisa aku aja yang susah Gitu-gitu dalam hati Jadi ya Aduh dari sononya Jadi susah ya Maaf ya Kalau misalnya terkesan Terlihat kayak Melo banget Atau Terkesan kayak Diri-diri kok nangis gitu loh Aku gak tau Kenapa kayak gini Tapi ya Ini sensitifku disitu Jadi aku susah Untuk merubahnya Udah dari dulu itu soalnya ya Oke Kembali ke topiknya Di dalam lingkup keluarga ini Dia akan Sorry Malah bisa lebih ekstrim Ya Yang pertama Kita ambil Segi termudahnya dulu Atau terendahnya Atau Atau dari low endnya dulu aja Nanti setelah low end Kita akan lihat high endnya Yang versi low endnya Dia akan memicu Beberapa anggota keluarga Untuk bermusuhan Beberapa anggota keluarga Untuk lebih Ini fokusnya dia ke keluarga ya Dan Wabil khususnya dia fokus ke orang Islam Aku juga heran Kenapa sih Mbah D ini Kok selalu Lebih memfokuskan diri ke orang Islam Aku juga heran deh Apa sih salahnya kami gitu loh Apa salahnya kita Dan kenapa gak Maaf secara garis besar Saya bilang Kenapa gak agama lain aja Kenapa harus kita gitu loh Tapi Ini Secara low endnya Atau terendahnya Atau energi terendahnya Dia akan bisa menghasut Ayah dan anak berkelahi Keluarga dengan keluarga lain Berkelahi Kemudian berselisih paham Secara pikiran Jadi Dia akan masuk Ke tubuh orang yang Dihasut itu Bapak dan anak Anak dan Kakak dan adik Kemudian Teteh sama saudaranya Dengan ponakannya Sepupu dengan paman Dan sebagainya Ini akan sangat besar kemungkinan Makanya aku heran Kenapa digencarkannya Pas mendekati Hari Raya Idul Fitri Gitu loh Sampai mendekat Sampai nanti di Apa di Idul Adha Kenapa Didekatkan gitu loh Kenapa di Justru Waktunya kita bersilaturahmi Waktunya kita bermaafan Ditugaskanlah Makhluk-makhluk ini Untuk Menghasut kita Untuk menghasut-menghasut Orang-orang yang Supaya bisa Lebih selisih paham Dia tuh akan bisa Diam-diaman Gak akan ketemu Pemikirannya Jadi Gak akan ketemu Jalur pikirnya Jadi dia akan terus Bersilisih paham Meskipun ketika Dinalar loh kan Tadi harusnya gini ya Jalan keluarnya Tapi kenapa pas Tadi kita ngumpul Kita berantem Jadi dia tuh akan Menghasut orang Yang gak salah jadi salah Yang sudah salah Akan semakin keras lagi Dan ini Ini faktornya Akan Akan lebih kecenderung Ke uang ya teman-teman Jadi Saudara-saudaraku Untuk yang sudah Arah pulang Berkumpul bersama keluarga Kalau ada pembahasan Soal uang Harta warisan Lebih baik Dibicarakan Setelah semuanya Lagi tenang Ya kalau misalnya Ada anggota keluarga Yang tidak berkumpul Kemudian dibicarakan Secara diam-diam Tanpa keluarga yang lain Itu jangan Jadi harus Harus sepengetahuan Keluarga yang lain Harus dengan keterbukaan Harus dengan yang Nah ini Ini sangat bisa memicu Teman-teman ya Low end-nya saja Dia bisa menghasut Low end-nya saja Dia memecahkan Low end-nya Energi terbawahnya itu Dia bisa menghancurkan Silaturahmi antara Bapak dan anak Dan begitu seterusnya Dan ini lingkupnya Keluarga ya teman-teman Lingkupnya family Tidak harus sedara Tetapi Adalah family Anaknya paman Anaknya pakde Anaknya bule Terus anaknya siapa Sepupu dan sebagainya Ini sangat mungkin Kita akan berselisih Paham Ya Aku tidak tahu Kenapa modusnya Kenapa motifnya Diadakan sekarang Kenapa pas menjelang Idul Fitri Aku juga gak ngerti Mungkin ya memang Ini mungkin karena Kita ini agama yang istimewa Ya amin Karena Islam itu adalah Agama terbesar Mungkin di Indonesia Atau di dunia Dan Islam adalah Agama yang Alhamdulillah Salah satu agama terbaik Yang Allah ridhoi Jadi ya emang ini Mbah Dajjal kenapa Ngincer kita Jadi bukan Kadang-kadang aku mikir Kenapa sih harus Islam Kenapa sih harus gue Kenapa gak orang lain Dalam arti Secara manusia Kita bilang seperti itu Tapi ketika kita tahu Oke Kita aja diuji terus Sama Allah Kata Allah karena kita mampu Kita diuji sama Allah Karena Allah sayang sama kita Berarti ketika Agama kita dihajar terus Sama Mbah Dajjal Ini berarti Alhamdulillah Agama kita agama yang Agama yang baik Agama pilihan Allah Agama yang diridhoi sama Allah Amin Nah Selisih paham ini Juga akan membuat kita Jadi bermusuhan Cukup lama teman-teman Jadi Dia akan terus mengikuti Orang ini Sampai mereka tuh Pokoknya Gimana caranya mereka Terus Yang kocak adalah Ketika dia itu Tidak akan ada rasa Ingin meminta maaf Dia tidak akan Mau minta maaf Dia akan terus kekeh Dengan pemdiriannya Dan Meskipun di bulan Bulan suci pun Ibarat kata bulan sawal Bulan yang bagus Untuk lebur dosa Ibarat kata memaafkan Satu sama lain Ini tidak akan Mengaruh sama dia Kalau orang ini Sudah dihasil sama si Jin ini Ya teman-teman ya Sayangnya aku dilarang Menyebutkan bentuknya Teman-teman Sama yang gak boleh Jadi Jinnya itu sangat kecil Dia mudah sekali Masuk ke telinga orang Masuk ke mata orang Masuk ke hidung orang Nanti Mas Tulus Ajarkan Bagaimana cara kita Menangkalnya ya Sedikit banyaknya Supaya kita ter-cover dari itu Oke Itu versi low-endnya Nah versi high-endnya Energy high-endnya Ini sangat bisa mempengaruhi keluarga Untuk lebih Gila Ketika dia dihajar Jadi Versi high-endnya Dia akan merusak secara Mental Ke orang-orang di anggota keluarganya Dia akan berantem Satu sama lain Mereka akan bersilisih paham Versi high-endnya Lebih ekstrim Dia akan nyerang Orang-orang yang Bermental Cere Atau mentalnya rendah Atau maaf Orang-orang susah Orang-orang yang tidak memiliki pendirian Atau orang kaya Tapi dia tuh gak bisa bersyukur Atau orang kaya Yang jalurnya tuh haram Entah pesugian Entah itu korupsi Entah itu nipu Jadi Dia akan menyasar orang-orang seperti itu Orang-orang yang mentalnya mental cere Mau dibilang dia beragama Mau dibilang dia orang kaya Mau dibilang orang miskin Kalau mentalnya mental hancur Ya tetap hancur Susah Dan dia akan sangat bisa mempengaruhi Jadi makanya Beberapa bulan terakhir ini Mungkin teman-teman Sebelum kita puasa Kita udah denger kabar Ada ibu yang membunuh anaknya Gara-gara susah ya Kemudian ada bapak yang tega Ngikat anak-anaknya di salah satu tempat Kemudian ada bapak yang bunuh anaknya sendiri Gara-gara ini Kemudian bakar istrinya Dan lain sebagainya Nah ini Ini salah satu hal yang memang dipengaruhi Sama si Jin ini Jadi Dia bahkan yang lebih ekstrimnya Dia bisa mempengaruhi orang-orang yang sangat Banyak pikirannya gitu loh Pikirannya kiakeh Orangnya gampang down Mentale-mental cere Atau mental tipis Yang hanya akan menghasut dia Kemudian akan menghancurkan sifatnya sendiri Dan ini satu yang Yang tidak bisa kita hindari Ini satu hal yang tetap Memang ada di orang-orang yang Itu tadi Seperti yang Mas Teh bilang Pikirannya banyak kemana-mana Makanya teman-teman Saudaraku Aku selalu mengingatkan ke kalian Meskipun lebaran Meskipun puasa Meskipun mendekati Dulfitri Gak punya uang Gak punya apa-apa Semangat Wahai Ucapkan Alhamdulillah Dan juga Innalillah Begitupun sebaliknya Ketika kita bersyukur Kita ucapkan Alhamdulillah Tapi jangan lupa dengan Innalillah Karena dibalik Berkah Bisa kita tidak hati-hati Akan jadi musibah Di balik musibah Allah juga menyiapkan Hikmah Jadi ketika kita ucapkan Innalillahi wa innalarujiyun Sama dengan Halnya ketika kita ucapkan Alhamdulillah Jadi jangan Jangan gini teman-teman Stop pikirannya gini Baik Aku gak punya uang Sedangkan si A punya uang Si A beli baju anaknya Saya gak bisa beliin baju anakku Berarti Ya mungkin Allah Belum ngasih aku disitu Jadi jangan down Jangan mentalnya Jangan down Kalau kalian down Kalian sangat-sangat besar kemungkinan Diasung sama si Jin ini Bahkan Ya itu tadi ekstrimnya Bisa membunuh Teman-teman Maaf dalam arti Bisa menghabisi nyawanya Gitu loh Dan Yang dihabisi itu Nyawa keluarganya sendiri Bukan orang lain Sodara sekandungnya Bisa dibunuh Gara-gara ini Ya gara-gara hasutan ini Yang lebih besar Yaitu tadi Orang-orang yang memang Pikirannya sudah pecah kemana-mana Orang-orang yang pikirannya sudah Bercabang kemana-mana Tidak ada Kejelasan dia mau kemana Kemudian Dia itu hanya seorang yang Maaf tidak pandai bersyukur Kemudian dia memiliki harta Tapi tidak bisa Memanfaatkan hartanya dengan baik Atau dia mendapatkan hartanya Dengan cara yang tidak baik Entah haram Entah korupsi Dan lain sebagainya Atau pesugian Dan lain sebagainya Nah ini Mereka akan jadi Akan jadi pilihan orang Pilihan anak buahnya Mbak Dajjal Untuk lebih bisa dihasut lagi Kemudian maaf bahkan Ada ayah yang tega membunuh ibunya Sorry Membunuh istrinya Membunuh anaknya Begitupun sebaliknya Ada ibu yang bunuh anak Sama membunuh suaminya Nah ini sesuatu yang Ekstrim banget Karena posisinya dia sangat kalut Sudah sangat pusing Sudah stres Kemudian dihasut sama Si jin ini Kemudian akan menghancurkan si Orang ini Dan ini sesuatu yang berbahaya Bukan sesuatu yang baik Sesuatu yang sangat berbahaya Dan ini bukan sesuatu yang baik Ya teman-teman Nah Di ekstrimnya itu Kemudian di bagian akhir Maste ingin sedikit menjelaskan Atau memberikan tips Kepada kalian Untuk supaya Jin ini kan sangat kecil ya teman-teman Dan Hampir seperti Seekor nyamuk Yang kecil sekali Tungau Hampir kayak tungau Yang masih sangat kecil sekali Jadi Dia itu sangat mungkin Bisa masuk melalui Lobang mata Lobang hidung Kemudian Dan lobang Telinga Jadi akan banyak orang yang sering Maaf Maaf ya teman-teman Kalau yang Tidak pernah ngupil Mungkin akan merasa ngupil Jadi kayak penuh hidungnya Terus yang gak pernah korekan kuping Dia akan sering korekan kuping Yang gak pernah belekan Dia akan sering belekan Nah ini salah satu contohnya Ya Sesuatu Salah satu contoh Masih muter ya Jadi itu Tips Tipsnya adalah Salah satu Tips terbaik Selain minta perlindungan Sama Allah Dekatkan diri kepada Tuhan Kita masing-masing Yang berikutnya adalah Seringlah berbenah diri Dia sangat suka dengan Bau Maaf Maaf ya teman-teman Saya ngomong jodoknya aja Dia sangat suka Bau dari lubang-lubang Dari tubuh kita Jin ini Sangat menyukai Bau yang ada di lubang Lubang ada di tubuh kita Tidak saya sebutkan Tapi semua yang berlubang Dia suka Mencium aromanya Dia akan suka dengan aroma Aroma yang keluar dari tubuh kita Jadi misalnya kalau mandi Kalau wudhu Biasanya cuma Sekarang lebih bersih lagi lah Telinga dibersihkan dulu Dipakai air yang benar Kemudian mata Dipakai tetes mata Kemudian Lebih simple lagi Lebih bersih lagi Dan ini yang bisa dibilang Dia mendekati Seperti halnya virus Kayak virus corona Tapi dia bisa masuk ke tubuh kita Kemudian menghasut kita Jadi Kalian-kalian yang punya Maaf Istilah kata Kayak anggota tubuh Yang bisa mengeluarkan Atau Kayak telinga Hidung Maaf Dubur dan sebagainya Itu sangat dia sukai Dan dia sangat bisa masuk dari situ Jadi Intinya yang pertama Selain kita perlindungan sama Allah Sama Tuhan kita masing-masing Dan berpikir positif Berpikir baik Pikirannya ditenangkan Jangan Down mentalnya dikuatkan Mereka gak akan bisa menghasut orang seperti ini Kemudian yang terakhir adalah Kita berbersih diri Dia tidak suka dengan orang yang bersih Dia tidak suka dengan orang yang wangi Dia tidak suka dengan orang yang Yang apa namanya Yang orangnya yang bersih gitu Dia tidak suka Jadi baunya Beda Bau-bau tertentu Re And undel-undel lewat Sorry orang baik Jadi aku harus matikan dulu Karena suaranya gede banget Jadi Dia akan masuk Nanti pas kalian denger musik itu Kalian bingung lagi Yang bedain mana maste Mana undel-undel Gak lucu kan Jadi itu Jadi intinya adalah Memang kalau kita tidak mau Didekati sama Bang Sajin Intinya adalah kita Satu sering-sering Ngambil air wudu Sering-sering bersuci Kemudian sering-sering kita mandi Bukan sering-sering juga Tapi intinya adalah Kita harus Selain membersihkan diri kita Tadi kan maste sudah jelaskan ya Yang pertama Dekat dengan Tuhan Kemudian Minta perlindungan sama Allah Minta cover sama Allah Kemudian Apa Minta perlindungan kepada Tuhan Kalian masing-masing Kemudian berpikir positif Jadi dari jiwa kita dibangun dulu Ya Dari psikis kita sudah Kita bangun dengan baik Pemikiran kita Cara kita berpikir juga baik Jangan perasaan kabur Sama orang Jangan sirik sama orang Jangan sisak sama orang Kemudian Jangan Jangan suka ngomongin Orang Atau Kita tuh berpikirnya yang baik-baik aja lah Jadi Supaya kita gak terhasut Kemudian yang berikutnya adalah Kita berbersih diri Jadi paling simple Buat kalian yang gak mau diganggu sama jin Atau paling gak mau tubuh kita Atau jinnya Yang paling simple adalah Kalian harus berbersih diri Kalian jangan jorok rumahnya yang bersih Badan kita juga bersih Badan kita wangi Ya Terus ada tambahan Aku juga bingung Eh yang mau telon ini Kasih saran ke kita Untuk tahun ini tuh ya Untuk apa Apa di akhir Di awal Mei Sampai di akhir Mei Itu tuh Yang mau telon itu Ternyata tidak hanya Menyarankan kepada Kalian yang Berdarah Sunda Tetapi Kesemua orang Untuk lebih suka Mengkonsumsi Cawu Sorry teman-teman Kalau di video sebelumnya Maksudnya bilangnya Cawu Karena masih kan Tips yang diberikan Yang selain sesuai dengan Yang tadi kita anjurkan Atau masti kasih tau Jadi tipsnya adalah Silahkan jendengan Ambil sendiri Beberapa orang Yang jadi kriterianya Seperti apa Berarti jangan sampai Kita jadi kriterianya Seperti itu Kemudian Selanjutnya adalah Selain berpikir positif Kemudian berbersih diri Ya tadi Mengkonsumsi Sesuatu yang bergisi Salah satunya adalah Cawu Cawu Atau pisang Ya Cawu itu pisang Teman-teman Jadi Kita dianjurkan Lebih mengkonsumsi Pisang atau cawu Sampai di akhir bulan Mei Akhir lepas awal Kalau yang mau Tolong bilangnya Sampai lepas awal Jadi teman-teman Ya dipakai Yang monggo Karena begini Secara garis besarnya Nggak usah mikir Oh ini musrik Percaya sama jin Bukan Bukan seperti itu Tapi adalah Pisang itu Kandungan vitaminnya banyak Ya Ketika kita memiliki Vitamin yang bagus Kemudian anggota tubuh kita Menjadi baik Apa namanya Imun kita juga bagus Semuanya juga akan jadi bagus Kemudian pikiran kita Juga akan lebih jernih Darah kita jadi lancar Semuanya akan jadi baik Dan akan jadi Sesuatu yang baik Dan Mastu doakan Mudah-mudahan Segala sesuatunya Yang jelek jadi baik Yang baik Masih jadi baik lagi Ya Apapun yang sedang terjadi Saat ini Berkeseimbangan Atau dengan musibah Dan lain sebagainya Angin kencang Hujan yang terlalu lebat Dan lain sebagainya Ini sesuatu yang harus Banyak kita pelajari Harus lebih hati-hati lagi Sekali lagi Untuk keluarga besar Sedang berkumpul Hindari berbicara Soal uang Ataupun kalau memang Berbicara soal uang Bicarakan secara terbuka Ada semua anggota keluarga Yang berhak menerimanya Jadi Tidak jadi salah paham Sedikit salah paham Akan sangat mudah Terpancing Dan akan menjadi Apa namanya Bumerang buat Keluarga besarnya Ya Disitu ya Teman-teman yang sedang berjuang Semangat untuk hari ini Yang sedang sakit Semoga saya masih Doakan cepat sembuh Amin Yang sedang berjuang Untuk keluarganya Rezekinya lagi seret Semoga dilancarkan Rezekinya Amin Yang belum kue lebaran Yang belum beli kue lebaran Yang belum beli baju baru Yang belum dicukupkan Kebutuhan lebarannya Semoga lekas Dicukupkan sama Allah Amin Dan semoga diberikan Kata bahan Untuk yang belum dicukupkan Amin Semangat juga Untuk yang lagi dagang Yang lagi usaha Yang lagi berniat Mengujudkan sesuatu Masih doakan Semoga Allah kabul Amin Allah lariskan dagangannya Dan yang belum kerja Semoga cepat kerja Amin Ya Allah Yang sudah kerja Semoga lo mudahkan pekerjaannya Diberkakan rizkinya Amin Dan semoga lo jadikan saya Dan juga jadikan semua orang-orang Pilihan Allah Yang terhindari virus Penyakit bala Dan juga musibah Amin Ya Allah Oke Orang baik terima kasih banyak Berkah untuk kita semua Murah-murah rejeki Dimudahkan segala urusan baiknya Insya Allah ketemu lagi Di lain kesempatan Mudah-mudahan Masih masih bisa Terus semenin kalian Hari ini Masih ada kegiatan Karena setelah ini Masih harus cah Harus pergi Mudah-mudahan berjalan dengan lancar Untuk menjemput sesuatu Doakan supaya berkah Buat Masih Berkah juga untuk kita semua Ya Masih doakan Buat semua Nangis luapkan emosi nangismu Kalau kamu Aku lebaran masih dirantau Aku lebaran belum punya uang Aku lebaran belum punya baju baru Lebaran gak bisa pulang kampung Dan lain sebagainya Nangis gak apa-apa Keluarkan emosimu Nangis Lepaskan nangisanmu Tapi setelah itu Jangan lupa ucapkan Alhamdulillah Dan juga inalillah Kita sama Cuma kita beda caranya Ya Kita orang yang sama Kita perasaan kita sama Yang kita alami sama Cuma beda caranya saja Ya teman-teman Beda cara kita menyikapinya Kalau aku santai Kalau kalian berpikir Nah ayo Pelan-pelan kita belajar sama-sama Untuk lebih menghargai Apa yang sudah Tuhan berikan Kalau kamu gak yakin Dengan apa keadaan kamu sekarang Berarti kamu gak percaya sama Allah Jadi percaya bahwa Allah merencanakan sesuatu Rencana Allah itu paling sempurna Rencana Allah itu paling baik Buat kita Jadi gak ada ceritanya Allah gak sayang sama kita Semuanya Allah sayang Tetapi kondisinya mungkin Kalian sedang dicubit Sayangnya sedikit Coba untuk berpikir di masa lalu Mungkin Oh saya punya salah Oh saya punya dosa Nah inilah yang harus diperbaiki Yang gak baik semoga jadi baik Yang baik menjadi lebih baik lagi Terima kasih Selamat pagi Siang sore dan juga malam Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat selalu orang baik Selamat puasa Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi